bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sawit kita yang di talang 4 yang 5 hektare luasnya yang dapat bantuan dari bedan asa Alhamdulillah ini sekarang sudah mulai bagus ini apa daunnya yang ini dulu sisa-sisa lama dimakan sapi ini Pak Muin jadi ini sisa lama sekarang Alhamdulillah sudah aman dari sapi insyaallah tinggal bagaimana ke depan ini mau kita perbaiki mana yang kurang termasuk bubuknya juga kemarin sudah datang juga bubuknya dan sebagian yang ano sebagian ini akan sudah mulai ada yang mulai buah ini 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 nampak nih buah pasirnya jadi begini tetap ini tasnya sama ini jadi waktu dimakan sapi waktu udah lama ini yang ini sekarang nih Alhamdulillah ini udah bagus sekali ini daunnya itu batangnya juga lumayan besar jadi insyaallah ini bisa menjadi apa ini perkembangan yang bagus sama ini sama ini jadi kasusnya dulu dimakan sapi sekarang tidak lagi ini jadi ini tunggul tunggul sawitnya artinya untuk persiapan pembuahan pasir besok itu itu juga sana saya kesana ya ini di zoom aja nah kuponnya masih banyak ya makan sapi yang lama terus ini yang baru ini setelah nggak dimakan sapi seperti ini daunnya Alhamdulillah ini buah pasir nih banyak sekali buahnya ya agak diberusir ya 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 inilah sawit kita pak memang dari awal sapi memang nggak bisa dikendalikan tapi Alhamdulillah sekarang itu sudah bagus ya untuk perkembangan jadi lihat batangnya ini sudah aman nih dari sapi ini ya besar-besar hijau sama sampai ke situ terus rata-rata begitu sawit kita ya nah ini ini sapi yang lama dimakan sapi yang lama ini yang baru ini udah aman dari sapi Insya Allah bonggolnya udah bagus batangnya udah mulai besar untuk persiapan buah pasir cukup ya ya ini ya 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 ya